5 ekor anakan koki rawatan mbak noni bonce berenang bebas kondisi airnya sudah dibersihkan dan sayang ini batu gelembungnya gak bisa dimasukin karena listriknya sedang padam teman-teman dan inilah penampakan kesenangan si 5 ekor ini ya kesenangan dia happy-happy airnya baru jadi seger-seger dilihat jatuh berenang kesana kemari hai teman-teman jumpa lagi di channel noni bonce kali ini ngapain ya hari minggu enaknya ngapain hari minggu tepat tanggal 3 november ini saya take video karena beberapa hari beberapa minggu ini sedang sibuk ya teman-teman ada kegiatan ya lumayan padat di lapak dan hari ini ceritanya listriknya padam jadi ini gak gak keluar kucuran airnya dari filter gak keluar ya dan kita mau ngapain saya mau ngapain kebetulan si davanya lagi bermain saya mau ngapain sama teman-temannya ini mau mau apa ya oh ya ini dinyalain dulu ini adalah air pump portable ya mereknya resen aquarium 1,5 volt 2L per min ini pakai baterai ya pakai baterai gede 2 itu yang 1,5 volt di video saya sebelumnya udah saya bahas ini bermanfaat banget berguna banget saat listrik padam ini tinggal diturunkan aja ya tinggal diturunkan aja bunyinya terrrr tuh bisa membantu si ikan pas kondisi listrik padam seperti ini ya bisa membantu asupan oksigennya tuh keluarnya airnya eh keluarnya air keluarnya gelembung-gelembung kayak ini teman-teman tuh ya oke hari ini saya mau 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 hari ini mau bongkar bongkar apa ya Mbak Noni mau bongkar apa bongkar 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 ini bongkar sebentar saya pinggirin dulu bongkar darat tuh bongkar bongkar juri gen isinya anakan koki saya ya teman-teman tuh kita pinggirin dulu ya gelembungnya karena gak keluar gelembungnya listriknya padam hari ini saya mau mindahin ya mindahin bentar terus dicuci ini juri gennya terus ganti air ya ganti air ya ini saya lakukan setiap seminggu sekali dan anakan koki saya ini yang ibunya ryukin sakura bapaknya oranda ini hari ini ini hari ini usianya sudah satu bulan lebih 12 hari tuh eh lebih 13 hari deng satu bulan lebih 13 hari ini udah ada yang keluar warnanya tuh ya ini dan di sini saya sambil cerita ya sebelum saya bersihkan ini juri gennya di usia tiga minggu di usia tiga minggu si burayak koki ini udah saya latih makan pelet jadi usia dia netas sampai tiga minggu saya kasih kutu air kalau di video sebelumnya udah ada ya udah tayang itu dia sarapan paginya kutu air nah usia tiga minggu ini saya tes pakai pelet agaru yang udah ada spirulunanya dia udah mulai mencicipi mencicipi dan ini udah usia satu bulan lebih jadi tiga belas hari dia udah oke lah makan peletnya ini tadi udah makan udah habis enggak ada enggak bersih saya ini tuh dan seminggu sekali ini saya kuras jadi saya bersihkan wadahnya saya ganti air terus apa namanya ganti air karena enggak ada filternya ya jadi tuh kotorannya numpuk di bawah di dasar juri gen tuh numpuk ya jadi dibuang terus diganti air baru udah gitu aja kasih gelembung itu rawatan alasa sih ya karena ini perdana punya burayak anakan koti yang usianya masih belia ya dan dapat rezekinya lima ekor aja teman-teman tuh yuk kita bersihkan kita pindah dulu ya tarta ambil ember dulu ya oke kita pindahin dulu ini saya udah ada air tuh ya dipindah dulu nih teknik saya ya teknik ala-ala saya ini mau diambil pakai tangan boleh enggak papa ntar sambil lihat seberapa gedenya ya tuh segini teman-teman tuh ini enggak tahu dia kategorinya sesuai dengan ukuran apa enggak saya enggak tahu pengalaman perdana ini ya jadi ya sambil belajar ntar saya ambil sebentar kemana dia lumayan gesit dia teman-teman tuh ini yang udah ini yong ini yong ini yang udah keluar warnanya teman-teman tuh udah ada warna kuning-kuningnya tuh nah ya ini kayaknya sih ada sisik sakuranya kalau saya perhatikan udah lumayan ini sejentik saya gede lagi tuh ya cembelungin aja gendut kalau lihat posturnya sih ya antara ryukin atau oranda ntar saya ambil lagi biar dia apa namanya kenal tangan saya alah ini mbak bunce ngopo ini tuh ini yang masih rada ini kayaknya sih hitam tapi yang enggak tahu lah ini masih mutasi kayak ikan cupang ya ikan koki sama kalau tak perhatikan sama dia kemarin kan di video saya sebelumnya itu kan tanpa warna ya semuanya kemana dia tuh nah ketangkap teman-teman padahal saya punya serokan ya tapi saya maunya megang aja langsung tuh ini juga udah keluar warnanya dikit-dikit tuh kayaknya juga ada sisik sakuranya teman-teman ntar tak eh tak deketin lagi tuh ada sisik sakuranya ya ini entah jadinya apa ini sakura riyukin sakura atau oranda masih berapa ekor oh masih satu ekor kita ambil lagi teman-teman tuh ini masih 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 polos ini kalau bahasa ikan cupang dia masih selo dia tapi ada sisik sakuranya juga teman-teman tuh warna sakuranya tuh di bagian sini tuh nah ikut ibu e ya ikut mamai tuh biar disini dulu terus tak pida karena ada bebek ntar disosorin bahaya kalau dimakan disosor terus kemakan nah babar bisa nih tuh warnanya kayak gini teman-teman oke ini tak lanjut kita bersihin dulu ya ganti air biar ikannya fresh juga gedenya oke dia nggak stress dengan pH air yang banyak amoniaknya dari kotorannya ya jadi kita bersihkan aja dulu tuh kotorannya kayak gini teman-teman tuh di dasar jurigen kayak gini numpuk kotorannya dia cuma ini nggak berlumut karena saya udah pasang atap teman-teman ntar tak review ya atap untuk kolam koki saya jadi kalau hujan nggak kehujanan kalau panas dia nggak terlalu kepanasan yuk kita buang airnya dan kita apa namanya kita gosok-gosok biar kotorannya hilang oke ini udah saya sikat tadi pakai kawat sikat sikat kawat apa kawat sikat ya itu dan ini langsung saya isi pakai air ini kebetulan air di desa saya itu dari sumber mata air dan nggak pakai kaporit dan langsung dialirkan ke warga jadi nggak diobatin lah intinya ini airnya tanpa diobatin jernih bening teman-teman tuh cuma disini di desa saya kandungan kapurnya tinggi karena desa saya itu kan banyak hutan jatinya jadi banyak pohon jatinya ini kandungan kapurnya tinggi teman-teman jadi ini kalau untuk masak untuk minum nggak recommended di desa saya karena nanti berkerak apa namanya menimbulkan endapan di ginjal teman-teman kita isi air dulu nggak lama kok ini pas kebetulan airnya baru keluar dan ya bisa buat kuras-kuras ikan tuh nanti diisi segini aja deh segini aja nanti ikannya kita pindahin lagi jadi versi saya itu dari usia ikan dua minggu udah tak kuras terus seminggu sekali seminggu sekali sampai usia sekarang jadi setiap hari minggu atau ya pokoknya pas seminggu lah tak kuras jadi ada kayak semacam pergantian air yang mana dia nggak mengandung amoniak versi saya karena ini nggak ada filternya jadi si apa namanya si si ikan kalau amoniaknya tinggi kan bahaya juga nah itu versi ala saya oke ini airnya udah mau penuh kita pindahin ikannya ya teman-teman yuk oke teman-teman kita ambil ikannya kita pindahin ke jurigen ya set lucu teman-teman dipegang itu imut tuh nah ambil lagi pakai tangan aja biar dia kenal tangan saya ci tuh pindah lagi ini ini versi saya kalau nguras ikan eits nggak kelihatan ya ini versi saya kalau nguras ikan koki anakan yang gede pun juga gini saya taruh di wadah atau mungkin airnya saya sisain berapa persen baru saya tambahin air karena ini masih kecil ya dipindah-pindah aja gini aja nggak apa-apa yang penting kandungan airnya dia bagus maksudnya bagus itu dia nggak ada kaporitnya dan nggak ada apa namanya nggak ada obat-obatannya jadi ikan tetap nggak masalah kalau di kota di cepu itu air pump saya uh buruk banget jelek banget karena apa namanya nggak itu nggak nggak sebening ini ikannya ada masuk ke jurigen dan siap untuk berenang-renang dengan gaya-gaya mereka ini udah usia satu bulan lebih tiga belas sehari ya tepat nya lebih tiga belas sehari dan ini versi rawatan saya lima ekor nanti kalau usia dua bulan penampakannya seperti apa apakah dia udah bisa keluar warnanya dengan warna yang cakep atau gimana nanti ditunggu aja dan nggak lupa buat subscribe mau komen-komen juga boleh disini belajar bareng bareng ya untuk ikan koki ya karena pengalaman saya juga masih nol ini juga ya ini versi-versi saya rawatannya pokoknya dan tunggu video-video selanjutnya dari saya ada apa dan ini penampakan lima ekornya seperti ini asik dilihat lucu dan dia udah lahap makan pellet cuma tadi pagi udah makan pellet jadi ini nggak tak kasih makan pellet ya oke nanti ada video apa selanjutnya ditunggu ya teman-teman kemudian 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 kemudian